Setelah melewati proses dan asesmen, sejumlah pejabat tinggi pertama pemerintah daerah Kabupaten Bungo resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bungo Mas Huri di ruang pola kantor Bupati Bungo. Setelah melewati proses dan asesmen, sejumlah pejabat tinggi pertama di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bungo resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Bungo Haji Mas Huri. Di ruang pola kantor Bupati pada selasa 14 Februari 2023, ada pempejabat tinggi pertama yang dilantik, yakni Haja Suryana Hendrawati dilantik sebagai inspektorat, Kuswen Ikmal dilantik sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Endi dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Giyatno dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Zainuddin dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Sofian Maas dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Zamroni dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kaidir Yusuf dilantik sebagai Kepala Satuan Satpo PP dan Pemadam Kebakaran. Lantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo, Unsur Forkopimda atau yang mewakili, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Para Kabak, Camat, Ketua TPPKK Kabupaten Bungo, Ketua GOW, Serta tamu undangan yang lainnya. Bupati Bungo, Haji Mas Huri, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat tinggi yang baru saja dilantik. Ia berharap kepada para Kepala Dinas yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Bupati juga mengatakan bahwa pejabat tinggi pertama harus mengerti tugas dan fungsi sebagai Kepala Dinas, dan bisa merencanakan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bungo, menuju Bungo Maju dan Sejahtera. Bungo Maju dan Sejahtera. Haryanto, Jek TV, Pelaporkan